. Direktur Persib, Teddy Cahyono memaparkan rencana tim pada masa pramusim jelang Liga 1 2023-2024. Memang pada masa persiapan jelang musim baru ini waktu yang dimiliki tergolong singkat. Itu karena tim baru berlatih tanggal 5 Juni sedangkan Liga direncanakan dimulai pada awal Juli. Dia mengatakan salah satu hal yang membuat pramusim kali ini tidak panjang adalah tidak adanya turnamen pramusim khusus dari PSSI dan PT LIB. Karena pada musim-musim sebelumnya, sering diselenggarakan turnamen khusus sebagai ajang pemanasan kontestan Liga 1 sebelum kompetisi. Teddy mengatakan bahwa untuk tahun ini tidak ada ajang tersebut dan setiap tim diberi keleluasaan dalam meramu agenda mereka sendiri. Informasi yang kami terima tidak ada turnamen pramusim lagi, hujarnya saat diwawancara belum lama ini. Untuk rencana pramusim Persib sendiri diberi wacana memainkan beberapa uji coba. Teddy menyebutkan tidak ada rencana untuk menggelar turnamen ini seperti trofeo. Maung Bandung hanya akan memainkan sejumlah pertandingan uji coba dan pemusatan latihan. Kita tidak akan menyelenggarakan trofeo tapi kita akan melakukan persiapan presisen dan kemudian ada beberapa pertandingan uji tanding, terang dia. Disinggung soal kemungkinan bertanding melawan tim dari luar negeri, Teddy belum bisa memberikan kepastian. Dia hanya meminta agar Boboto bersabar menunggu siapa saja lawan yang akan dihadapinya di pramusim. Kita tunggu aja, ujarnya singkat. Untuk laga uji coba juga menurutnya tidak akan terlalu banyak pihak yang dilakoni. Dua tiga friendly game, ujar pria berkacamata ini memungkasi. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Persita Tangerang harus gigit jari karena bidikannya dipertahankan Persib Bandung. Dua pemain Persib Bandung kabarnya dibidik Persita Tangerang. Mereka adalah keeper Persib Bandung Reki Rahayu dan Ahmad Jufrianto alias Jube. Namun, Persita Tangerang dipastikan gagal mendapatkan tanda tangan Reki Rahayu. Mantan pemain jebolan Akademi Persita Tangerang tersebut justru memperpanjang kontraknya di Persib Bandung. Kabar tersebut diketahui dari laman dan akun media sosial resmi Persib Bandung pada Jumat tanggal 5 April tahun 2023. Lantas, bagaimana dengan sosok Juppe? Juppe mengalami penurunan performa di Liga 1 musim 2022-2023 dan acap kali mendapat sorotan tajam dari para supporter, Boboto. Pemain bertubuh jangkung tersebut acap kali tampil minor dan beberapa kali gagal menghantarkan Persib Bandung pada hasil positif. Padahal, Juppe adalah satu di antara pemain yang selalu dipercaya menjadi kapten Persib Bandung. Juppe mencatatkan 23 laga atau 1513 menit bermain di Persib Bandung pada Liga 1 2022-2023 dengan torehan satu gol. Beberapa waktu lalu, beredar kabar bahwa masa depan Juppe di Persib Bandung tak aman atau akan dilepas. Persita Tangerang siap menampung Juppe bila sang pemain dilepas Persib Bandung. Selain itu, Juppe melalui postingan-postingan Instagram pribadinya, beberapa kali mengumbar kode akan merapat ke Persita Tangerang. Satu di antaranya adalah Juppe memposting foto dirinya saat menghadapi Bayangkara FC dalam lanjutan laga Tunda Pekan 18 Liga 1 2022-2023, Jumat 24 Maret 2023. Di laga tersebut, Juppe ikut berkontribusi membawa Persib Bandung menangkan laga atas Bayangkara FC dengan skor 21. Ia mengucapkan syukur karena Maung Bandung berhasil memenangkan laga dan membawa pulang 3 poin. Alhamdulillah, tulis Juppe pada kolom caption. Namun pada tulisannya tersebut, Juppe menyematkan tanda hati berwarna ungu. Diketahui, warna ungu identik dengan Persita Tangerang. Namun, belum ada statemen resmi dari Persib Bandung terkait nasib Juppe. Menarik dinantikan, apakah Juppe akan dilepas Persib Bandung dan bergabung dengan Persita Tangerang pada musim 2023-2024? Terima kasih telah menonton!